Kita ambil informasi pertama, sodara pasca hujan deras melanda kota Balikpapan, sebuah pohon beringin tumbang dan menimpa gaziebo di salah satu sekolah dasar. Beruntung pada kejadian ini tidak ada korban karena bertepatan dengan hari libur. Pohon beringin yang tumbang ini mengenai sebuah gaziebo di SD Negeri 001. Menurut keterangan dari pihak sekolah, pohon ini diperkirakan tumbang pada Sabtu malam. Tidak ada korban jiwa lantaran peristiwa ini terjadi ketika tidak ada kegiatan belajar mengajar. Misalnya diinfokan penjaga sekolah itu pagi-pagi, artinya dia juga lihatnya ketika pagi itu sudah tumbang. Jadi kemungkinan, kemungkinan tengah malam tadi ketika hujan angin tadi malam. Ini yang rusak apa jadi Bu? Alhamdulillah untuk ruang kegiatan belajar mengajar tidak ada yang rusak. Tapi yang menjadi korban kayaknya gaziebo tempat anak-anak menunggu jemputan. Sementara pihak BPD Balikpapan melakukan pemotongan terhadap pohon tumbang agar tidak mengganggu kegiatan belajar pada seri nanti. Iskandar Mirdahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.